Halo teman-teman semua, kenalin, aku Damilia, and welcome to my YouTube channel, cerdas bersama Damilia. Tunjukkan bahwa hasil determinan ini ialah B dikurang A, C dikurang A, dan C kurang B. Ini masing-masing kita kalikan. Langsung aja kita hitung, karena sebelumnya kita sudah mempelajari determinan 3x3, yaitu perkalian yang diagonal ya. Di sini adalah yang bagian plusnya, lalu yang ke sini adalah bagian yang minnya. Sekarang kita akan cobain cara menghitung si determinan ini menggunakan cara yang default, yang semua matrix N kali N bisa. Caranya adalah yang telah kita pelajari sebelumnya dalam menghitung matrix 4 kali 4 ya teman-teman. Masih ingat gitu, teman-teman? Masih, oke. Sekarang kita akan menentukan dulu yang namanya si matrix utama. Eh, matrix utama. Pokoknya yang utamanya. Misalnya yang utamanya kita tentukan aja sebelah sini. Ini bebas banget, teman-teman. Kalian bisa nentuin yang sebelah sini bisa, sebelah sini bisa, ataupun yang baris gitu bisa aja. Cuman, saya nentuinnya sebelah sini aja dulu, teman-teman ya. Nah, setelah kita menentukan si utamanya, si kolom utama, kita tulis lah kolom utamanya secara selang-seling. Yaitu, plus 1, min A, plus A kuadrat. Ini selang-seling ya, plus, min, plus, seperti itu. Selanjutnya, kita akan menutup yang mengandung 1 pada kolom pertama. Nah, seperti itu. Setelah kita tutup, kita tulislah sisanya. Berarti, B, C, dan B kuadrat, C kuadrat. Itu kan sisanya. Nah, lalu kalau misalnya si kolom ini, tutupannya kita pindahin ke yang bagian A, maka sisanya ialah 1, 1, B kuadrat, C kuadrat. Ya enggak? Ya. Lalu, yang bagian A kuadrat, kita tutupin yuk. Kalau kita tutupin mereka, kok nggak bisa ya? Oke, kita hapus aja ini dulu. Lalu kita tutup. Nah, maka dari itu sisanya ialah 1, 1, B, C. Gampang banget kan, teman-teman? Selanjutnya, kita akan menghitung determinan matriks ini. B dikali C kuadrat, dikurang C dikali B kuadrat. Terus, min A, 1 kali C kuadrat, 1 kali B kuadrat. Plus A kuadrat, 1 kali C, dikurang 1 kali B. Nah, setelah kita menghitungnya, kita akan membagi dia di perumah-rumah ya, teman-teman. Jadi, misalnya ini rumah pertama. Lalu ini adalah rumah kedua. Dan yang ini adalah rumah ketiga. Kita akan menentukan masing-masing rumah ini, kita akan saring yang namanya anggota keluarga C min B. Supaya apa? Supaya kita bisa menentukan C min B yang pertama ini. Oke? Caranya adalah, di dalam rumah pertama, C dikurang B akan bisa kita kali dengan BC. Hasilnya sama seperti yang di atas, karena BC dikali C adalah BC kuadrat, terus BC dikali min B adalah min B kuadrat C. Oke? Lalu rumah yang kedua. Kita saring si BC, teman-teman. Eh, si CB. C min B maksudnya. Caranya menyaring bentuk seperti ini adalah, kita cukup menulis C min B dikali C plus B. Ini adalah cara termudah ya, dalam memecah ini. Lalu rumah yang ketiga, karena udah ada C min B, berarti gak usah dibapain. Ya? Dia tetap sama. Nah. Terus, karena masing-masing rumah mempunyai C min B, maka C min B bisa kita keluarkan. Maka sisanya, BC dikurang A dikali C plus B, tambah A kuadrat. Ingat ya, ini cuma kita keluarkan aja, berarti seperti ini jadinya. Selanjutnya, kita akan menyaring, teman-teman semua, yang namanya B min A. Ya? B min A. Bagaimana kah cara mencari B min A? Caranya adalah kita kali dulu pelangi yang ada di dalam kurung ini. A C min A B plus A kuadrat. Nah, B min A bisa kita temukan ke dalam sebelah sini. Ya, ini adalah B min A kan? Di sini ada B, di sini ada min A. Ya, teman-teman? Terus di sini ada C-nya. Berarti si C bisa kita keluarkan, lalu B min A. Mengerti ya, teman-teman? Mengerti banget. Terus, bagaimana dengan ini? Ini adalah plus, teman-teman. B-nya itu kan pengennya kita plus, sedangkan yang ini min, yang ini plus. Terus gimana dong? Oke, don't worry ya. Kita tetap menulis B min A di sini. Cuman, si A-nya kita giniin. Ini kan karena ada A-nya ada dua biji, ini A, ini A, maka si A bisa kita keluarin seperti ini. Min A. Gitu ya. Terus kita kali B min A. Ngerti nggak, teman-teman? Ngerti ya? Nah, karena A min A dikali B, min A B, terus min A dikali min A adalah A kuadra A. Nah, setelah itu, karena B min A sudah ketemu, maka kita bisa keluarin mereka. Jadi, seperti ini. Nah, seperti itu. Maka sisanya tinggal C sama A. Nah, terbukti lah bahwa hasil ini sama seperti yang telah ditentukan, teman-teman semua. Jika A dan B adalah sebuah matriks, hitunglah A, determinan, A pangkat min 1 dikali B. Jadi, kalau determinan macam ini, bentuknya, kita bisa menghitungnya dengan mengalihkan si determinan, karena dia pangkat min 1 berarti 1 per A gitu ya, dengan determinan B. Lalu yang ke B, determinan A dikali B pangkat min 1, pangkat 2. Jadi, itu bacanya seperti ini. Determinan A akan kita kali dengan determinan, karena B pangkat min 1 berarti 1 per B ya. Gini. Lalu ada kuadrat, berarti 1 per B kuadrat. Nah, seperti itu, teman-teman, cara menghitungnya. Kalau misalnya kita ingin menyelesaikan permasalahannya, kita memerlukan determinan A dan determinan B. Kita langsung aja tulis, hitung determinannya di sini. Misalnya, determinan A dulu ya. Berarti sama dengan kita tentukan dulu unsur utama. Misalnya, unsur utama terletak pada kolom pertama. Berarti kita tulis 1 yang pertama ini dulu ya. 1, terus dikali determinan. Seperti biasa, kita akan menutup dia, teman-teman semua. Seperti ini. Ya. Lalu kita tulis yang sisanya. 1, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 1, 2. Lalu yang 0. Karena di sini plus, lalu di sini min ya. Perlu nggak kita tulis determinan? Nggak usah lah ya. Karena kan dikali 0 juga 0 gitu. Lanjut aja ke yang 1 berarti. Kalau lanjut, berarti ini tutupannya kita turunin ke bawah. Nah, berarti sisanya yaitu 2, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 2. Dan yang terakhir kan 0 ya. Nggak usah kita apa-apain. Lanjut. Menghitung si determinan dengan cara kali diagonal aja. Kalau kalian ingin menghitungnya dengan cara yang seperti ini, kalian pecah lagi supaya menjadi determinan 2 kali 2. terserah gitu ya. Kalau misalnya ini juga terserah. Kita mencoba yang ini aja dulu. Kita kali diagonal. 1 dikali 2 kali 2. 4 ya. Lalu 2 dikali 0 kali 1. 0. 0 kali 0 kali 1. 0. Kalau kita bolak, tandanya minus ya. Berarti 2 dikali 0 kali 2. 0. Lalu dikali juga ada 0-nya ya. Berarti 0 lagi. Lalu dikali ada 0-nya lagi. Berarti 0 semua. Selanjutnya, matrix yang 1 ini. Kita tulis aja si matrix-nya di bawah. lalu kita kopai 2 kolom pertama. Dan kita kali silang. 2 kali 2 kali 2. Del? 8. 1 kali 0 kali 1. 0. 1 kali 1 kali 1. 1. Kita bolak hasilnya minus ya. 1 kali 1 kali 2. 2. 2 kali 0 kali 1. 0. 1 kali 2 kali 1. Min 2. Maka hasil akhirnya yaitu 4 ditambah. 8 tambah 1. 9. Dikurang 2. Dikurang 2. Berarti 9 kurang 4. 5. 4 tambah 5. Sama dengan 9. Ini adalah hasil determinan A. Sekarang, determinan yang B. Yang B. Sama dengan. Misalnya, kolom yang paling, unsur yang paling utama kita bilanglah sebelah sini. Sama ini ya. Kita samain. Biar matching. Berarti kita tulis di sini 1. Lalu, kita tutup yang ada 1. Yang sebelah sini. Berarti sisanya yalah 0, 1, 0, 0, 2, 0, 1, 0, Mantap. Terus ditambah, eh, ditambah, dikurang 2. Karena ini bentuknya selang-seling ya, teman-teman. Maka dari itu, ini tutupannya kita pindahin ke bawah. Jadinya, 2, 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2. Mantap. Terus ya, 0 sisanya, plus 0, min 0 gitu ya, nggak usah kita pindahin. Kita cukup saja menghitung sampai sini. Terus, seperti biasa, E, 1. Kita akan mengkopas 2 kolom pertama. Selanjutnya, kita akan mengalihkan silang ya, teman-teman semua. Berarti, 0 kali 2 kali 2, 0 ya. 1 kali 0 kali 1, 0. 0 kali 0 kali 0, 0. 1 kali 0 kali 2, 0. 0 kali 0 kali 0, 0. Ini 0 semua apa? Baik. Oke, kita berharap kepada yang min 2 itu. Berarti, min 2 dikali 2, 0, 1, 3, 2, 0, 1, 0, 2. Terus kita kopas ya. Lalu kita langsung saja kali-kali silang. Berarti, dikurang 2 gitu ya. Karena dia ada 2 di sini. 2 kali 2 kali 2, 8. 3 kali 0 ke 1, 0. 1 kali 0 kali 0, 0. 3 kali 0 kali 2, 0. Terus dia ketemu 0 lagi, 0. Terus 1 kali 2 kali 1, 2. Oke. Berarti hasilnya yalah, min 2 dikali, 8 dikurang 2, 6. Berarti min 2 kali 6. Min 12. Setelah kita menemukannya, langsung yuk kita ngitung yang A ini. Determinan, 1 per A, berarti 1 per, A nya berapa? 9. Dikali, determinan B, determinan B nya berapa? Min 12. Berarti hasil A adalah min 12 per 9. Sekarang, ini kan A ya. Sekarang yang B. Yang bagian ini. Nih. Determinan A, 9. Dikali, 1 per B, berarti 1 per, min 12. Terus dikawadratin. Gini. Jadi hasilnya adalah, berapa tuh? 12 kuadrat. Nggak tahu ya. Pokoknya, 9 per 12. max. 3. 10 per 14, 15. 21. 25.